Intro Selasa 14 April 2020 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat ratusan anak yatim dan juga warga lanjut usia serta janda di kepenguluhan panipahan darat dan sebagian kepenguluhan panipahan serta kelurahan panipahan kota yang terdiri dari beberapa dusun di beberapa desa dan kelurahan kecamatan Paselimau Kapas, Keupatan Rokan Hiliriau mendapatkan bantuan sembako Adapun bantuan yang disalurkan ini dari salah seorang donatur sumber sembiring alam jaya kota asal Medan Provinsi Sumatera Utara Hingga pukul 20.30 penyaluran bantuan masih terus berlanjut dan ini merupakan bantuan kepedulian sosial dalam menanggulangi situasi pandemi COVID-19 melalui camat palika Yahyakan bersama jurnalis pelapa TV News dengan cara mendatangi setiap rumah-rumah warga yang merupakan penerima bantuan sebagaimana yang telah terdata Adapun pembagian sembako ini dibagikan dengan cara menggunakan kendaraan roda 2 oleh panitia yang dipercaya donatur tersebut Penyaluran bantuan ini sengaja langsung diantarkan ke rumah-rumah warga untuk menghindari kerumunan orang banyak sesuai maklumat Kapolari tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda di beberapa negara di penjuru dunia Bantuan yang disalurkan donatur sumber sembiring ini berupa uang tunai senilai 12 juta rupiah dan juga dibantu dana operasional dan uang tersebut dijadikan sembako yakni beras dan dilengkapi dengan gula pasir dan mie instan Terima kasih atas pemberian kepada kami melakukan anak yatim Banyak terima kasih yang dikasih Bapak Sanggul Sembiring dimurahkan jahoki Bapak Allah sama dia panjangkan umur memurah jahoki selamat akan kita berjumpa sama dia lagi Terima kasih pemberian Pak Pak Sanggul Sembiring panjangkan umurnya rendah kerejikinya terima kasih nasihat selalu terima kasih pembagiannya terima kasih atas bantuan Bapak Sembiring tangguh 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 sembiring kami sangat berterima kasih atas bantuan Bapak semoga panjang umur murah rezeki kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah meringankan beban dalam masalah COVID-19 ini masyarakat serta anak yatim cukup terbantu mudah-mudahan pengusaha pengusaha lain bisa terpanggil terbuka hatinya bisa membantu umumnya masyarakat Pasit Limau Kapas dan khususnya anak yatim kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Sembiring atas bantuan ini atas bantuan ini mereka yang sangat membutuhkan karena dalam situasi virus corona ini COVID-19 ini langkah-langkah masyarakat banyak berada di rumah makanya mereka mencari rezeki keluar agak terganggu makanya dengan bantuan yang diberikan kepada mereka cukup bermanfaat karena itu untuk kehidupan mereka sehari-hari dalam waktu dekat ini itu ada bantuan berupa sembako juga program dari Bapak Bupati kita Haji Syedno bahwa dalam minggu ini mungkin akan dibagikan bantuan non-PKH dan BTNT itu akan diserahkan langsung ke masyarakat yang tidak mampu berdasarkan pengantar dari Bapak Penghulu sesuai data yang diserahkan oleh Datuk Penghulu telah saya kirim pengantar ke Kabupaten melalui dina sosial yang akan mensuplai barang tersebut Kecamatan Pasili Mokapas Mustar Menurung mengabarkan dari Kecamatan Pasili Mokapas Keupaten Dokaniliriau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.